Ketika Saudi tahun 1923-1924 terjadi pemberontakan Wahabi, mereka menang mengendalikan Saudi, memimpin Saudi, menang karena disokong Inggris Perancis, ulama-ulama Indonesia yang ketika itu mondok di Mekah, segera pulang dan bawa kitab-kitab itu. Mbak Hashim As'ari, Mbak Wahab, Mbak Bisri, Syekhona, Mbak Hasan Ginggong, Mbak Ridwan Blitar, Kang Mas Roziki, dulu juga di Mekah, sekitar 7 tahun, Mbak Munawir Kerapya, Mbak Zubir, Abahnya Mbak Maimun Zubir, dan yang lain-lain, dulu mondok di sana, begitu Arab rame-rame mereka pulang. Apa itu? Kitab Bukhari Muslim Tafsir, setelah Wahabi menang, di sana dimusnahkan, lalu dicetak kitab baru yang sudah dirubah-rubah, di Indonesia ini kitab-kitab itu diselamatkan, santri-santri dalam jumlah ratusan, bawa ribuan kitab berdus-dus, itu dibawa pulang ke Indonesia, dan sampai sekarang Sohaib Bukhari itu masih ada, sampai sekarang Ibnu Khadir Versi Lawas itu masih ada, sampai sekarang Buluh Ulmarom Subulu Salam Versi Lawas itu masih ada, yang di sana sudah dimusnahkan. Apa itu? Negeri ini wajib dijaga, sebab negeri ini tempat Allah menyelamatkan ribuan kitab sahib Bukhari Muslim, negeri ini tempat Allah menyelamatkan ribuan naskah Tafsir, yang di Arab sana sudah dimusnahkan, lalu diterbitkan kitab baru yang sudah berubah. Makanya peduli Islam harus peduli Ahlu Sunnah Wajamah. Menjaga Islam supaya tetap utuh harus berAhlu Sunnah Wajamah. Dan supaya Ahlu Sunnah Wajamah sakitab-kitab tetap aman harus menjaga NKRI ini. Karena di negeri ini Allah selamatkan ribuan kitab yang di Arab dulu dibakar, yang di Arab dulu dimusnahkan. Di pundak umat Islam Indonesia, mungkin NU, mungkin Muhammadiyah, ada dua tanggung jawab yang harus dipikul bareng-bareng. Apa tanggung jawab pertama? Amankan semua kitab, jangan sampai itu rusak, sebab di Arab sudah dimusnahkan. Para ulama-ulama kita, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, ketika mereka berda'wah, ketika mereka menyeru kepada Tauhid, ketika mereka mengingkari kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka kita akan dapatkan juga mereka apa? Akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh para Nabi dan perrosul tersebut. Mungkin saya bisa memberikan satu contoh. Saudara-saudaraku muslimin, dan muslimat. Saya memberikan satu contoh. Contoh yang saya berikan ini, untuk agar kita berhati-hati di dalam berbicara. Untuk kita berhati-hati dalam memfonis. Untuk kita berhati-hati dalam menuduh. Karena memfonis, menuduh seorang muslim, apa yang dia tidak lakukan, ini konsekuensinya berat. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, Dan orang-orang yang mereka menyakiti mu'minin dan mu'minat. Dari apa yang mereka tidak lakukan, kata Ibnu Ketir, yaitu kita menuduh dia sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Dan sungguh dia telah membawa dosa yang sangat besar. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadithnya, Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan sebuah pembicaraan. Yang pembicaraan tersebut membuat Allah SWT murka dan dia tidak sadar. Itu merupakan ucapan yang binasa. Allah SWT akan menggiring dia ke dalam neraka jahannam. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadithnya, Bahwasannya orang-orang yang menuduh seorang muslim, Apa yang dia tidak lakukan, Maka Allah SWT akan meminumkan kepadanya kelak di dalam neraka, Nanah dari nanah pohon neraka. Berat konsekuensinya saudara-saudara ke muslim. Oleh karena itu, Setiap kita ingin berbicara, Maka hendaknya pembicaraan kita itu dengan bukti dan delil. Yang kita akan punya jawaban nanti di depan Allah SWT. Bukan maksud yang ingin saya sampaikan ini, Saya ingin membela atau lain sebagainya. Tetapi mimbab unsur ahoka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu yang terzolimi dan yang didzolimi. Di antara tokoh, Di zaman mungkin 200 tahun hijjir, 200 tahun yang lalu, Yang sangat bersemangat untuk menyuruh kepada Tauhid, Adalah, As-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya sebutkan contoh ini, Bukan berarti hanya beliau saja yang menyuruh Tauhid. Banyak para ulama-ulama kita menyuruh Tauhid. Cuma isu yang diangkat di tengah-tengah muslimin, Tentang orang ini begitu apa? Begitu gencar. Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dikenal atau dipandang oleh sebagian masyarakat, Pembawa paham Wahabi. Kembali saya tegaskan, Dia ini bukan Nabi kita. Dia bukan? Bukan Nabi kita. Nabi kita siapa? Muhammad Ibn Abdillah. S.A.W. Yang diutus di kota Mekah. Muhammad bin Abdul Wahab ini bukan Nabi kita. Kembali kita tekankan. Dia bukan Nabi kita. Dia tidak maksum. Dia bukan orang yang terjaga dengan kesalahan. Dia bisa salah, dia bisa benar. Dia bisa salah dan bisa? Bisa benar. Cuma, Kita ingin menduduki dia pada tempatnya. Apakah dia pantas untuk kita celah? Atau tidak? Apakah pantas untuk kita muliakan atau tidak? Karena sebuah kezoliman, Kita membela orang yang tidak pantas untuk kita bela. Begitu juga sebuah kezoliman, Kita mencelah orang yang tidak pantas untuk kita celah. Muhammad bin Abdul Wahab, Saudara-saudara kemuslimin dan muslimat, Dia tidak punya video, Kita tidak bisa mendengar ceramahnya melalui Youtube. Karena dia tidak punya video waktu itu. Tahun 200 tahun yang lalu. Tidak ada. Begitu juga kita tidak bisa mendapatkan kasetnya. Karena apa? Karena pada waktu itu belum ada kaset. Yang ada apa? Buku dan karya tulisnya. Saya rasa orang-orang yang hadir di masjid ini, Adalah orang-orang yang punya pikiran yang maju. Insya Allah. Kita menilai seseorang, Itu dari apa? Dari ceramahnya. Dari kasetnya. Atau dari buku-bukunya. Dari buku-bukunya lah kita bisa menilai, Penilaian. Dari buku-bukunya lah kita bisa menerima, Menyimpulkan ini kesimpulannya. Atau kita bertemu. Bertemu kan tidak pernah kita bertemu sama beliau. Ya 200 tahun yang lalu dia sudah meninggal. Ya. Dan Allah SWT mengajarkan kepada kita, Saudara-saudara ku muslimin, Apabila datang kepada kalian sebuah khobar, Maka hendaknya kau cross-check dulu khobar tersebut. Yang terkadang menurut kita itu salah, Ternyata ketika kita dudukan tidak salah. Pernah ada bahwa ada ibu-ibu di zaman Rasulullah SAW, Ada seorang wanita, Yang dia mengadu kepada Nabi SAW, Perihal suaminya. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, Suami saya ini, Setiap saya sholat, Saya dipukul sama dia. Kira-kira ini suami baik atau enggak? Istrinya lagi sholat, Digebuki sama dia. Ini kalau kita dengar, Ini suami baik atau tidak? Mungkin kalau ada orang cerita sama kita, Kita akan mengatakan, Ya manusia bukan manusia. Masa istrinya sholat dipukuli, Digebuki? Ini kan kurang ajar. Kemudian ya Rasulullah, Suami saya ini, Setiap saya puasa, Selalu dibatalkan puasa saya. Nah ketika kita mendengar khobar yang seperti ini, Mungkin kita sudah akan ada kesimpulan, Ini suami yang enggak baik. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, Orang yang sangat punya hikmah dan kehatian. Beledudukan suami dan istri tadi. Ya didudukan berdua. Kemudian, Rasulullah SAW bertanya kepada suaminya tadi, Wai Fulan, Kenapa engkau setiap istrimu sholat, Engkau gebuki dia, Engkau pukul dia, Kenapa? Cross check. Dalam keadaan Rasulullah menerima wahyu, Bisa saja beliau putuskan, Tapi beliau ingin tanya, Kenapa? Kemudian, Kata suaminya ini ya Rasulullah, Istri saya ini, Kalau sholat, Sunat, Sholatnya panjang sekali. Setiap dia sholat, Sholatnya panjang. Mungkin baca surah Al-Baqarah dalam sholatnya. Berapa juz Al-Baqarah? Dua juz tengah. Berapa jam dia mau sholat? Saya butuh sama dia, Saya butuh dia berkhidmat kepada saya. Nah kalau seandainya di tiap hari sholat, Dengan waktu yang panjang, Kapan dia berkhidmat kepada saya? Kemudian kata Nabi SAW, Wahi fulana, Besok-besok kalau kamu sholat, Cukup membaca apa? Ayat sekedarnya saja, Jangan terlalu panjang. Siapa yang disalahkan oleh Nabi? Istrinya yang disalahkan. Kemudian yang kedua, Kenapa engkau setiap istrimu puasa dia, Kamu selalu membatalkan puasa dia? Ya Rasulullah ini saya pemuda, Saya ini masih muda, Masih syahwat saya masih sangat tinggi. Lah kalau istri saya puasa terus, Bagaimana saya bisa mah? Menyalurkan syahwat saya? Kata Nabi SAW, Besok-besok, Kalau kamu puasa, Izin dulu sama suamimu. Kalau puasa sunat. Kalau istri suamimu kasih izin, Ya silahkan kamu puasa. Kalau istrimu tidak memberikan izin, Kalau suamimu tidak memberikan izin, Tidak boleh kamu puasa. Disalahkan oleh siapa? Nabi SAW. Begitu juga, Datang orang-orang kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, Pimpinan-pimpinan pasukan kami, Setiap sholat itu selalu bacanya, Kulallahu had, Kulallahu had. Rasulullah tidak berkomentar, Sihanji yang hanya baca, Hanya itu apa-apa lain, Kenyantau yang dia faham. Tidak ada. Rasulullah tidak menghina orang tersebut. Rasulullah tidak menjatuhkan orang tersebut. Tapi kata Nabi SAW, Coba kau tanya kepada dia, Kenapa dia setiap sholat membaca, Kulallahu had, Kulallahu had, Kenapa? Kemudian ketika ditanya, Ya waifulan, Aku membaca surat, Kulallahu had al-ikhlas, Dikarenakan aku sangat mencintai ayat ini. Kemudian diadu kepada Nabi SAW, Kemudian Rasulullah memuji orang, Orang tersebut dipuji oleh Nabi SAW. Inilah akhlak dan adab, Yang perlu untuk kita ketahui. Yang diajarkan oleh Nabi kita, Muhammad SAW, Ketika kita menikapi sesuatu, Apalagi kehormatan seorang muslim, Ini konsekuensinya berat, Saudara-saudara muslimin. Sehingga tidak ada cara, Untuk kita mengetahui, Pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahab, Kecuali dari apa? Dari kitab-kitabnya. Ada beberapa banyak kitab, Yang ditulis oleh dia ini. Yang pertama, Usulul Thalatha, Kitabnya tersebar di seluruh dunia. Silahkan dibaca. Kitab dia, Kitabu Tauhid, Kasusyubahat, Qaidul Arba, Usulusittah. Dan cucu-cucu beliau, Telah mengumpulkan, 16 jilid. Judulnya, Durr As-Saniyah. Yang isinya adalah, Surat-surat, Atau risalah-risalah, Yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab, Dalam dakwah beliau. Disinilah kita bisa menyimpulkan, Pemikiran orang ini, Salah atau tidak salah? Bukan hanya sekedar menerima omongan. Bukan hanya sekedar katanya, Katanya, Katanya. Sungguh sangat indah, Apa yang disebut oleh seorang penyair Arab. Ya benal kiram, Ala tadnu fatu bisiro, Maqad ahdathuka, Famarro'inka mansamiyah. Waih saudaraku yang mulia, Marilah mendekat. Marilah mendekat. Niscaya, Apa khobar yang tersebar, Di antara kalian, Itu kalian akan memahaminya, Tidaklah orang yang mendengar, Sama dengan orang yang, Melihat. Jelas ya, Saya disini bukan maksud, Ingin membela, Tidak. Ya, Membela dalam arti kata, Apa yang saya ucapkan, Itu dibenarkan. Tidak mesti, Silahkan diambil, Silahkan tidak diambil. Tetapi yang ingin saya sampaikan, Jangan sampai, Ada hal-hal yang kita ucapkan, Apa yang kita tahu, Membuat catatan amalan, Dosa kita dihadapan, Allah subhanahu wa ta'ala, Ini maksud dan tujuan saya. Ya, Di antara hal-hal, Yang begitu, Isu deras, Isu, Yang dilontarkan, Kepada Muhammad bin Abdul Wahab, Saudara-saudara kemuslimin, Dia ini, Menghancurkan, Makam-makam, Wali-wali, Yang ada di, Di Arab Saudi, Ini isu yang paling santer, Dia menghancurkan, Apa? Makam-makam para wali, Itu dihancurkan semua, Oleh dia di Arab Saudi, Diratakan semuanya, Nah ketika kita mendengar khobar, Seperti ini, Ada dua hal yang perlu kita lakukan, Pertama, Cross check, Benar gak dia melakukan perbuatan ini, Atau tidak, Jelas ya, Yang kedua, Kalau seandainya dia benar melakukan ini, Apakah ini, Menyelisi dalil dari Al-Quran dan Sunnah, Atau tidak, Ini dua hal, Kita orang yang, InsyaAllah orang yang berakal, Melihat ini dari dua sisi, Pertama, Dalam sejarah, Memang benar, Dalam sejarah, Memang benar, Bapak-bapak dan ibu-ibu, Muhammad bin Abdullah, Menghancurkan semua, Kubah-kubah, Kuburan-kuburan yang ditinggikan, Semua diratakan dengan tanah, Dan sampai hari ini, Di Arab Saudi, Bapak-bapak dan ibu-ibu, Yang pernah ke Baki, Atau ke gunung, Ke syuhada Uhud, Makam disana semuanya rata dengan tanah, Tidak ada seperti itu di tempat, Kita, Ya karena memang di Arab Saudi, Di Arab Saudi, Ulama-ulama yang ada di Arab Saudi, Atau yang menjadi MUI nya, Ya, Itu semua adalah cucu-cucu Muhammad bin, Abdul Wahab, Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, Kalau mendengar seorang sheikh, Aalus sheikh, Aalus sheikh, Itu artinya apa, Keluarganya dia, Cucu-cucunya dia, Yang menjadi grand mufti Arab Saudi hari ini siapa, Sheikh Abdul Aziz, Aalus sheikh, Cucunya dia, Jadi kalau bapak-bapak pergi haji, Nanti ada khutbah di hari Arafah, Itu yang khutbah siapa, Cucunya dia, Cucu-cucu-cucunya dia, Sheikh Abdul Aziz, Aalus sheikh, Jelas ya, Nah jadi di Arab Saudi, Nggak ada kuburan yang, Seperti ada di tempat kita, Semuanya rata dengan tanah, Iya, Nah kalau seandainya itu betul, Hal yang kedua, Apakah perkara ini, Menyelisih dalil atau tidak, Jelas ya, Apakah perkara ini, Menyelisih dalil atau tidak, Datang sebuah hadith, Dari Ali bin Abi Talib, Radhiallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Talib berkata, Ya abal hayat, Hal tuhibbu, An abahadzuka, Bima ba'atan dinabi sallallahu alaihi wasallam, Wai abahayat, Apakah engkau mau, Aku mengutus engkau, Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pernah mengutusku sebelumnya, Apa kata Ali bin Abi Talib, Tidak ada kuburan yang ditinggikan, Kecuali apa, Engkau ratakan dengan tanah, Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kepada siapa, Kepada Ali bin Abi Talib, Dan Ali bin Abi Talib, Memerintahkan kepada siapa, Kepada para sahabatnya, Jelas bapak dan ibu-ibu, Jadi apa yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Ohab ini, Berdasarkan hadith, Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi, Yang kedua dan terakhir, Saudara-saudara kemuslimin, Saya tidak memanjangkan materi di subuh hari ini, Muhammad bin Abdul Ohab ini, Suka menghancurkan situs-situs Islam, Suka menghilangkan apa, Situs-situs Islam, Rumah Rasulullah dihancurkan, Ini dihancurkan, Semua dihancurkan, Tidak ada peninggalan sejarah, Ini menunjukkan kebencian dia kepada Islam, Bapak-bapak dan ibu-ibu, Di zamannya Umar bin Khattab, Itu ada sebuah pohon, Sebuah pohon, Pohon ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Luar biasa ya, Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Laqad radiyallahu anil mu'minin, Iyubai'unaka tahta syajarati, Dan sungguh Allah telah ridho kepada kamu, Muminin, Ketika mereka membeatmu di sebuah pohon, Disebutkan dalam Al-Quran, Iya, Pohon ini dijadikan oleh Rasulullah, Untuk membeat sahabatnya, Dikenal dengan beat, Ar-ridhuan, Bapak dan ibu-ibu, Kalau seandainya pohon ini ada di Aceh, Kira-kira gimana? Hah? Gimana kira-kira, Kalau pohon ini ada di Aceh, Atau di Indonesia lah, Di tempat kita secara umum, Bisa bayangkan ya, Gak perlu saya lanjutkan, Silahkan bayangkan, Kalau seandainya pohon, Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ada di tempat kita, Di zamannya Umar bin Khattab, Bapak-bapak dan ibu-ibu, Di zamannya Umar bin Khattab, Orang-orang mulai mendatangi pohon tersebut, Ini pohon, Dulu Rasulullah pernah berdiri disini, Rasulullah pernah membeat sahabat-sahabatnya disini, Pohon ini juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Pasti pohon ini memiliki kelebihan-kelebihan, Pasti pohon ini memiliki ya Pak, Keutaman-keutaman yang tidak dimiliki oleh pohon-pohon yang lain, Mulailah mereka beritikaf disitu, Mulai mereka berdiam diri disitu, Untuk mengambil berkah, Dari pohon yang pernah Rasulullah berdiri di tempat tersebut, Melihat fenomena yang seperti ini, Umar bin Khattab r.a, Kemudian saudara-saudara kemuslimi, Menebang pohon ini sampai ke akarnya, Menebang sampai ke akar-akarnya, Untuk menjaga akidah orang Islam, Untuk menjaga hati muslimin pada waktu itu, Untuk terpaut hanya kepada siapa, Allah subhanahu wa ta'ala tidak kepada selainnya, Apakah kemudian kita katakan, Umar bin Khattab ini Zionisnya Yahudi, Yang benci dengan Islam, Menghilangkan situs sejarah, Menebang pohon yang Allah sebutkan, Dalam Al-Quran, Yang dulu Rasulullah pernah berdiri disitu, Ada yang berani mengatakan demikian, Dan tidaklah Muhammad bin Abdul Wahab, An-Najidi rahimahullah, Kecuali beliau mengikuti, Apa yang datang dari, Rasulullah s.a.w. Dan, Para sahabatnya, Dan juga terakhir, Saudara-saudara ku muslimin, Bapak-bapak dan ibu-ibu, Yang berangkat pergi haji, Ataukah pergi umroh, Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu, Pernah diintimidasi disana, Apakah katanya, Kalau orang mereka itu, Kalau sudah kuat, Nanti kita dibunuh semuanya, Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu, Pernah dibukul disana, Justru kita mendapatkan, Ketenangan, Kesejukan, Ketika masuk ke kota, Ke kota suci, Bukan hanya karena kesucian, Kesucian kota tersebut, Tetapi karena apa, Penjagaan, Perlindungan, Hal-hal yang memudahkan, Kita dimudahkan disana, Gak ada, Bapak-bapak dan ibu-ibu masuk ke, Turun di bandara Jeddah, Wahabi atau bukan Wahabi, Oh kalau bukan Wahabi, Gak boleh masuk, Gak ada, Semua Islam, Yang mengucapkan, Asyadu Allah ilai Allah, Wa asyadu Allah Muhammad Rasulullah, Semua adalah tamu-tamu Allah, Yang datang ke kota, Suci disambut dengan, Dengan bahagianya, Oleh saudara-saudaranya, Oleh mereka disana, Sehingga, Ini semua adalah, Isu-isu, Saudara-saudara kemuslimin, Yang kita harus berhati-hati, Dengan isu-isu tersebut, Jangan kita ikut-ikutan, Kita takutkan nanti, Kelak di umur kiyamah, Allah akan menghisap, Apa yang kita, Ucapkan tersebut, Allah Ta'ala alamu bin sawab, Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton,